Halo everyone kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri kita sudah memasuki part 11 ini dan di part 11 ini kita akan membahas tentang tipe data tanggal atau date time langsung saja kita buat data tanggalnya di sini pertama kita akan deklarasikan variable variable bernama value atau let file seperti ini kemudian kita akan membuat variable lagi dengan cons bernama today variablenya dan nilainya saya akan memasukkan sebuah data date jadi pakai new date Oke seperti ini kemudian baru kita isikan variable file yang sudah kita bikin tadi untuk dieksplorasi kita isi dengan today dan kita akan melihat outputnya seperti apa dengan console.log kemudian kita ketik klik disitu nama variabelnya dan kita lihat outputnya di inspect console di browser maka outputnya akan menunjukkan sebuah data tanggal dan waktu disini disini ada sun atau Sunday hari Minggu kemudian bulannya adalah Augustus atau August kemudian tanggalnya 22 tahunnya 2021 dan waktunya adalah jam 22 lebih 9 menit disitu nah coba kita akan melihat tipe datanya tinggal kita kasih type of file seperti ini dan kita lihat ternyata dia adalah bertipe data objek ya jadi bukan string nah gimana caranya ketika kita kita ingin mengubah tipe data date ini ke string tinggal kita tabahkan dot to string kemudian kurung buka kurung tutup seperti ini nah kita lihat outputnya yang semula objek maka dia akan berubah menjadi string nah sekarang coba kita lakukan manipulasi pada objek date ini dengan menentukan tanggal sendiri jadi kita bisa menentukan tanggal sendiri caranya seperti ini kita buat variable lagi bernama birthday sama dengan new date seperti tadi nah bedanya kita isikan sendiri di dalamnya jadi kita gunakan tanda single quote kemudian kita masukkan misalkan bulan Juli tanggal 10 tahun 1992 kemudian coba kita lihat outputnya berarti menggunakan console.log birthday oke coba kita lihat outputnya maka dia akan terbaca Friday atau hari Jumat bulannya bulannya bulan 7 yaitu Juli kemudian tanggal 10 tahun 1992 waktunya dia default jadi 00.00 jadi seperti itu nah disini kita juga bisa mengubah waktunya saya contohkan saja tinggal kita tabah waktunya sendiri misalkan saya kasih jam 15.30 kemudian detiknya adalah 26 seperti ini maka outputnya akan sesuai dengan apa yang sudah kita setting yaitu jam 15 menit 30 detiknya 26 nah jika kita ingin menampilkan tahunnya saja kita tinggal lakukan saya kasih contoh today seperti ini kemudian kita kasih get full year kurung buka kurung tutup jangan lupa nah disini kita akan tampilkan outputnya dari variable file oke seperti ini maka dia akan menampilkan output tahunnya saja yaitu 2021 sesuai dengan tahun sekarang nah dimana caranya jika ingin menampilkan bulan saja ini sama seperti cara menampilkan tahun yaitu today get month seperti ini kemudian kurung buka kurung tutup dan coba kita lihat maka dia akan menampilkan bulan ke 7 nah untuk month atau bulan ini penghitungannya mulai dari 0 ya jadi januari itu adalah 0 kemudian februari adalah 1 maka disini 7 ini adalah agustus kita lihat di tanggalnya yaitu punya saya 22 agustus ya bulan 8 kalau disini itu mulai dari 0 jadi terhitungnya adalah bulan 7 itu menunjukkan bulan agustus nah kita bisa menampilkan harinya saja sama seperti bulan dan tahun dengan mengganti month ini dengan date seperti ini maka akan muncul tanggalnya yaitu 22 jika ingin menampilkan jamnya saja sama tinggal kita menggunakan get hours seperti ini maka dia akan menampilkan jam 22 atau jam 10 sesuai ya masih jam 22 kalau ingin menampilkan menitnya saja kita tinggal ganti get minute gitu maka dia akan menampilkan menitnya saja yaitu menit ke 19 nah kita juga bisa menampilkan detiknya saja dengan menggunakan get seconds seperti ini maka dia akan menampilkan detiknya yaitu detik ke 4 disini kita bisa mengubah data dari tanggal yang sudah kita deklarasikan dengan menggunakan metode set misalkan saya akan mengubah data pada tanggal birthday ini birthday ini kan sudah kita deklarasikan sebelumnya maka kalau saya ingin mengubahnya kita tinggal menggunakan birthday, variable birthday kemudian kita menggunakan set date misalkan saya ingin mengubah tanggalnya yang semula tanggal 10 saya ubah menjadi tanggal 21 seperti ini kemudian kita lihat outputnya dengan console.log birthday oke ini salah ya birthday pakai i oke nah kita lihat outputnya maka yang tadinya adalah tanggal 10 dia berubah menjadi tanggal 21 waktu hal ini juga berlaku dengan bulan tahun dan waktu atau time dengan menggunakan set nah tinggal kalau ingin mengubah month atau bulan tinggal set month seperti itu begitu juga dengan tahun dan waktu oke sekian pembahasan tentang tanggal dan waktu jangan lupa saksikan tutorial selanjutnya di channel autodidak tempat kita belajar secara mandiri sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.